Nanti kalau tidak terbasah dia akan mati ya karena tanah yang panas ya Karena ini waktu penyiraman itu di siang hari ya Tepat pukul 12 Tapi kalau hanya sedikit itu nanti tanah yang panas Dan akan menyebabkan mati itu tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun anda berada Iya besku jumpa lagi bersama mas Oh iya besku Paling saya menerbiu untuk tahap penyiraman kacang panjang ya besku Di belakang saya ini Tahap penyiraman kacang panjang yang baru tanam besku Waktu di siang hari ya besku Dan saat ini jam 12 siang hari ya Atau penghari besku Dan tahap penyiraman ya besku Iya besku sebelum menonton video suruhnya Jangan lupa like dan share atau bagikan jidup taliannya Supaya bila saya maju dan bersama dalam pertanding Oke untuk video suruhnya Saya mencampaikan video suruhnya Di dalam Untuk mereview tahap penyiraman kacang panjang Nah ini besku ya Penamakan ya besku ya Tahap penyiraman di siang hari ya besku ya Di siang hari tapi harus Sebasah mungkin ya Harus betul-betul Airnya full ya besku Tahap penyiraman besku ya Tahap penyiraman kacang panjang yang baru tanam besku ya Nah ini penampaknya Tahap penyiraman kacang panjang yang baru tanam Tuh kelihatan lubang-lubang Sudah mulai keluar kepeknya besku ya Karena ini di siang hari jam 12 tepat besku ya Jam 12 tepat tapi tadi sudah mulai jam 10 tadi Sampai sekarang sudah 2 jam ya besku 2 jam penyiraman besku ya Harus betul-betul basah supaya biar tidak panas ya Supaya biar tidak panas tanahnya Tahap penyiraman kacang panjang besku Setelah penyiraman kacang panjang besku ya Supaya besku Dimanapun anda berada Biar mengetahui cara teknik penyiraman kacang panjang seperti ini besku ya Mencara tanam atau penyiraman dengan sepingker air ya Oke besku coba sampai disini dulu besku Apabila besku terinfirasi dengan video ini Tolong bantu like dan subscribe Atau bagian kejurupan lainnya supaya biar semua tahu cara penyiraman Di waktu siang hari ya Supaya biar tidak gosong atau dimati Harus lebih lama besku ya Lama harus juga tertul basah besku Nanti kalau tidak tertul basah Dia akan mati ya karena tanah panas ya Karena ini waktu penyiraman itu di siang hari ya besku Tepat pukul 12 besku ya Tepat pukul 12 besku ya Tepat pukul 12 Tapi kalau hanya sedikit itu nanti tanah panas Dan akan menyebabkan mati itu tanaman itu ya Dan ini tanam kacang panjang Itulah besku yang saya sampaikan Untuk penyiraman harus lebih lama Dan betul basah besku Oke Dan saya kira jangan lupa like dan subscribe Atau bagikan kejurupan lainnya Supaya berhasil maju dan bersama dalam petani Oke saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat menikmati Kacang panjang dimanapun Anda berada Kacang panjang semua Senyuman bagi Mas Ali Agro Terima kasih telah menikmati